Tiga pasangan Baca Pres dan Bacawapres akan maju dalam pemilu 2024. Pada Februari tahun depan, mereka akan bertarung untuk menjadi presiden dan wakil presiden hingga lima tahun ke depan. Kendati kampanye belum dimulai, sudah banyak janji yang dilontarkan ketiga pasangan Bakal Capres dan Cawapres. Banyak harapan diletakkan pemuda asli Papua di pundak presiden Indonesia mendatang. Berikut harapan para pemuda Papua yang kami rangkum untuk calon presiden dan wakil presiden mendatang. Saya sebagai seorang pemuda Papua ingin memiliki pemimpin yang bisa membangun Papua di bidang ekonomi, sosial, dan budaya supaya membangun Papua menjadi lebih baik dan membuat Papua lebih damai. Saya harapkan siapapun yang menjadi presiden nantinya bisa membangun Papua dari bidang ekonomi. Siapapun mungkin yang menjadi presiden, saya harap bisa membangun Papua mungkin di bidang kesehatan, pendidikan, dan... Saya menjadi presiden, saya berharap bisa membangun Papua dengan baik di bidang transportasi, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Indonesia telah memilih tiga calon presiden dan saya berharap di saat salah satu di antara mereka sudah menjadi presiden Indonesia, kiranya mereka mau membangun Papua menjadi lebih baik di dalam bidang kesehatan. Tanah Papua masih tertinggal dalam bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, sumber daya manusia, dan paling utama, keamanan. Para pemuda berharap siapapun yang kelak memimpin Indonesia harus memberikan perhatian serius jika tidak ingin Bumi Cenrawasi memisahkan diri dari NKRE. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.